Halo guys, kembali lagi di channel Golaektrik Di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara menambahkan atau menyisipkan tanda tangan di dokumen Microsoft Word Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini pastikan teman-teman subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya Oke langsung saja jadi untuk menambahkan atau menyisipkan tanda tangan di dokumen Microsoft Word caranya sangat mudah tentu yang pertama siapkan dulu dokumen yang akan kita bubuhi tanda tangan nah ini dia dokumen Word yang akan saya bubuhi tanda tangan lalu setelah kita memiliki dokumen yang akan dibubuhi dengan tanda tangan selanjutnya siapkan foto dari tanda tangan yang akan kita sisipkan foto tanda tangannya bisa teman-teman tick menggunakan smartphone teman-teman kemudian setelah teman-teman sudah tick lalu silakan pindahkan ke komputer atau laptop teman-teman teman-teman bisa memindahkan tanda tangannya melalui WhatsApp atau menggunakan kabel data nah disini saya sudah memiliki tanda tangannya nah ini sudah saya pindahkan nah ini dia oke kemudian setelah kita punya tanda tangannya selanjutnya kita masuk ke Microsoft Word agar dokumen Wordnya kita bubuhi dengan tanda tangan lalu selanjutnya di dokumen Word yang akan kita bubuhi tanda tangan kita klik pada menu insert nah kita klik pada menu insert lalu selanjutnya klik pada picture klik pada this device insert picture lalu this device lalu di tahap ini silakan cari foto dari tanda tangannya nah ini dia foto tanda tangannya tadi saya simpan yaitu di folder picture lalu ini dia tanda tangannya saya klik lalu klik pada insert oke kemudian setelah kita menambahkan tanda tangan atau foto biasanya foto tersebut tidak bisa digeser seperti ini nah untuk menggesernya atau memindahkannya kita klik pada gambar atau fotonya lalu pada picture and format klik pada wap text oke klik pada fotonya picture and format klik pada wap text lalu disini klik pada behind text nah sekarang foto dari tanda tangannya sudah bisa kita pindah nah kita pindah seperti ini dan kita perkecil lalu kita tempatkan di bagian yang ingin kita bubuhi tanda tangan nah kita tempatkan disini namun yang menjadi masalah adalah ketika kita tambahkan foto tanda tangan seperti ini backgroundnya masih berwarna hitam nah agar background ini menyesuaikan sesuai dengan warna dari dokumen kita caranya sangat mudah klik pada foto tanda tangannya lalu pada picture and format klik pada color nah ini klik pada color lalu klik pada black and white nah yang ini klik pada black and white yang 50% nah perhatikan sekarang backgroundnya sudah menyesuaikan lalu sekarang tanda tangan ini akan kita crop nah kita klik lagi pada tanda tangannya lalu pada picture and format klik pada crop nah klik pada crop lalu kita crop tanda tangannya sehingga tanda tangannya menyesuaikan dengan ukuran atau area dari tanda tangan oke lalu kita klik di sembarang maka otomatis area tanda tangannya sudah kecil seperti ini dan menyesuaikan di kolom tanda tangannya dan sekarang dokumen word ini sudah bisa dicetak untuk di stempel basah atau dijadikan sebagai pdf apabila ingin dikirim melalui email atau whatsapp jadi cukup sekian teman-teman tutorial yang bisa sebagikan hari ini jika ada pertanyaan atau kendala silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya terima kasih selamat menonton!